Sampai jumpa Aaaaaa Sampai jumpa 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 Yo, halo adik-adikku semuanya Gimana kabar kalian semua hari ini cuy Gua tau, gua tau Isekaisi kaku kenapa enggak gua upload kemarin Nah, alasan kenapa baru tadi pagi gua uploadnya Gak lain karena Bapak Yusuf Meng anak tirikan gua cuy Bisa-bisanya nih ya Gua selesai ngedit itu kan Sekitar jam 5 sore Nunggu peninjauan dolar kuning ke hijaunya itu Baru selesai jam 11 malem Tapi ya buat yang belum nonton isekaisi kaku episode ke-9 Sikat aja link yang gua sediakan di deskripsi Atau kalian bisa cek aja di list video gua Isbenisto sastavil tebyas dat Dipustul tombol subrek, like, dan aktifil lonceng notifikasi di bawah Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai aja Rosidere episode ke-10 Di minggu lalu, kita telah diperlihatkan teknik hipnotisnya si Kuze Yang mampu membuat Alia dan juga Masha Menuruti Sugestia masuk ke dalam pikiran mereka Disokong dengan kedongoan Yuki yang tiada tara Sugestia masuk hampir membuat episode ke-9 kemarin Kena dolar koneng Scene berlanjut menampilkan Kuze yang gak bisa berkonsentrasi sama sekali Karena dikala dia sedang belajar Sebenernya ada anime berjudul Blade Hazard Yang biasanya wajib dia tonton di malam hari kayak gini Di tengah tekadnya yang hampir goyah Tiba-tiba aja Alia menelpon untuk mendengarkan suaranya Hebatnya di sini, Alia bisa tahu Kuze sedang dalam mode malasnya Sampai belajar aja pasti akan sangat sulit baginya Itulah kenapa dia menelpon untuk memastikan Kuze lagi belajar saat ini Beda halnya dengan Kuze yang kehilangan motivasi belajarnya Sejauh ini Alia belum pernah kehilangan motivasi belajarnya sama sekali Mengetahui Kuze yang lagi kesulitan Alia mengajaknya untuk bertaruh Berhubung Kuze mengincar peringkat 30 besar Alia berjanji akan mengabulkan satu permintaannya Selama itu buka permintaan Echi Sedangkan jika Kuze gagal Maka dia harus mengabulkan satu permintaannya si Alia Setelah berjanji tidak akan meminta sesuatu hal Echi apalagi sadomasokisme Sekejap Alia sempat mengatakan Aimenya Yang berarti nama dalam bahasa Rusia Ya kalian harus sudah pada sadar sih ya Alia selama ini manggil Kuze itu dengan sebutan Kuze Kun Dan belum pernah manggil pakai nama depannya alias Masachika Setelah keduanya sepakat Alia yang terdengar agak dingin pun membuat Kuze menyindir Sembari menyebutnya sebagai onisannya si Alia Mendingar tanggal ulang tahunnya si Kuze Alia langsung terdiam Dan tepas setelah mereka berdua mengakhiri panggilan Kuze merasa kagum karena Alia yang bisa pekat terhadap situasinya Yang minim akan motivasi belajar Yang padahal Alia cuma gak bisa bilang dia nelpon gara-gara habis nonton film horor sendirian 5 hari kemudian Apakah ujian yang akhirnya telah selesai Kuze yang merasa Alia semakin dingin Sejak teleponan terakhir pun ngajakin dia buat pulang bareng Dengan alasan pengen bahas tentang upacara penutupan nanti Sebelum mulai topik seriusnya Kuze nanyain alasan Alia yang bahkan jarang sekali menunjukkan sikap aslinya Dalam bahasa Rusia Setelah terus memainkan rambutnya Nah Alia memberanikan diri buat nanyain tentang betapa teganya si Kuze Yang merayakan ulang tahun tapi tidak mengundangnya sama sekali Kuze pun sangat terkejut Karena jangankan parti Yang mengucapin pun bisa dia hitung pakai jarinya Melihat Alia yang gak percaya dengannya Kuze jadi paham mungkin di Rusia sana Ulang tahun memang harus dirayakan Kuze pun langsung meluruskan Bahwa dirinya Belum pernah merayakan ulang tahunnya sama sekali Sejak zaman SD dulu Dia juga meledek Alia Yang terkesan sangat ingin merayakan ulang tahunnya Kuze lalu ngajakin si Alia untuk merayakan hari ulang tahunnya Meski udah lewat 3 bulan lamanya Yang berarti timeline mereka saat ini ada di bulan Juli Di keesokan harinya Napalka Kuze yang lagi nungguin si Alia Di taman pinggir kota Kuze kun Saking kawainya si Alia Semua orang yang mereka lalui sampai meliriknya Dengan wajah menganggah Kuze yang menyadari hal itu pun terlihat ngasih tahu ke Alia Nani? Nangka mecha ciumok saiteru nate Bishin no shukmei damono Mendengar Alia yang seringkali digoda oleh orang lain Kuze pun nanyain caranya bisa lepas dari orang-orang itu Alia pun langsung ngasih tahu dia cuma perlu ngebaca tanpa henti Menggunakan bahasa Rusianya Dalam hati Kuze bersyukur Karena bayangannya tadi ia mengirasi Alia Menggunakan kekerasan atau lidah tajamnya Untuk mengintimidasi orang-orang tersebut Kalimat posesifnya Kuze barusan Membuatnya terasa jadi seperti seorang pacar aja Kuze pun langsung menekankan Saat laki-laki sedang berkencan Mereka akan bersikap seperti seorang pacar Daripada seorang teman Setiba-tiba mereka di resto daging Diketahui lah saat malam hari Restoran ini akan jadi resto bintang 5 Sedangkan saat siang hari Mereka akan jadi resto biasa dengan harga terjangkau Meski ingin menjelaskan pada Alia Namun ternyata si Alia udah pernah datang kesana Sama keluarganya Singkat waktu sembari nunggu menu mereka datang Kuze membuka topik pembahasan Tentang upacara penutupan nanti Simpelnya Calon ketua OSIS akan maju Untuk membahas idealisme mereka Untuk pemilihan nanti Sedangkan calon wakil ketuanya Akan menjelaskan alasan Kenapa mereka harus memilih ketuanya Poin utama dari event itu ialah Penilaian diambil bukan dari Pemungutan suara Melainkan tepuk tangan dari para siswa Jika para siswa merasa cocok Maka mereka harus bertepuk tangan Tapi jika tidak cocok Maka mereka tidak boleh melakukannya Dengan kata lain ada kemungkinan Terjadinya keheningan Tanpa tepuk tangan sama sekali Meski agak kejam Tapi Kuze yakin mereka akan kalah Dari Yuki dengan situasinya saat ini Dia juga ngasih tau setidaknya Mereka jangan tampil pertama Dengan mereka yang tampil belakangan Meski kalah sekalipun Maka mereka masih punya alasan logis Dan tidak malu-maluin sama sekali Melihat wajah Alia yang seperti Ogah-ogahan untuk kalah Kuze mengaku mereka masih punya cara lain Yaitu Menyerang mental Yuki dan juga Ayano Berhubung Alia bukan tipikal orang Yang suka main licik Jelas Kuze tidak akan menggunakannya sama sekali Bahkan Yuki dan juga Ayano Pasti tidak akan menggunakan cara tersebut Nah bersama dengan Kuze yang menyinggung soal Miyamae Yang mungkin akan berbuat begitu Nah apakah pesanan mereka yang akhirnya tiba? Singkat cerita Akhirnya Alia mengetahui bahwa rumor tentang Miyamae Berawal dari Kuze yang meminta Miyamae untuk melakukan sesuatu Walau pada akhirnya reputasi Taniyama perlahan mulai kembali Tapi hal itu juga membuat keputusan akhir rapat umum sebelumnya Perubah jadi sangat ambigu Alia yang tahu betapa kerasnya usaha Kuze memutuskan untuk berterima kasih padanya Melihat Kuze yang memerah Sontak hal itu membuat Alia langsung ledeknya Di saat Kuze yang mengira Alia akan malu karena ciuman tidak langsung di garpunya itu Namun entah karena tidak peka atau tidak masalah sama sekali Alia bisa menggunakan garpunya seperti tidak terjadi apapun Selesai makan apakah Alia yang memberikan sebuah hadiah ulang tahun padanya Ketika dibuka isinya ternyata adalah sebuah gelas dengan motif bunga biru Setelah berterima kasih padanya Kuze baru sadar gelas itu Sepertinya adalah gelas kopel Alia pun membenarkan bahkan ia telah menggunakan gelas yang satu lagi di rumahnya Sin berlanjut memperlihatkan sekolahan ia mengadakan pertemuan orang tua Sembari nunggu panggilan Nabal kaosis yang akan membahas tentang seragam musim panas yang baru Masa yang mendengar hal itu pun ingin menyeduhkan teh untuk mereka semua Singkat waktu Intinya berkat ketua Kenzaki dan juga Sarasina Mereka berhasil membujuk sekolahan untuk membuat seragam musim panas yang baru Dan pengumumannya akan dilakukan di closingan upacara penutupan nanti Yuki pun sangat bersemangat Karena meski seragam mereka saat ini sudah sangat kawaii Tapi desainnya cukup gerah untuk menghadapi musim panas nanti Gak lama kemudian Masa terlihat menyajikan teh untuk mereka semua Menyadari Masa yang masih canggung karena hipnotis kemarin Kuzeh berniat membantunya mencuci semua gelas tadi Di tengah mencuci Kuzeh memberanikan diri untuk meminta maaf atas yang terjadi sebelumnya Meski ngakunya gak apa-apa Tapi Masa tetap melanyakan apa yang ia lakukan padanya Sewaktu dia dihipnotis Kuzeh pun ngasih tahu bahwa Masa Hanya memeluknya dan Alia Sembari terus mengelus kepala mereka berdua tanpa henti Mendengar hal itu Masa jadi sangat bersyukur dibuatnya Wah fix naik lagi ini ratingnya si Masa coy Eh tapi Alia tadi juga gak kalah kawainya ya Menurut kalian siapa yang bakal menang kali ini? Coba komen di bawah Masa lalu mencoba dan menarik-narik pipi Kuzeh Sembari nanyain dia yang udah introspeksi diri atau belum Dia juga menekankan Jangan sampai Kuzeh membuat seorang cewek Memiliki kenangan yang sangat memalukan Sin berpindah ke ruang osis lagi Napakah hanya tinggal si Yuki dan juga Ayano yang ada di sana Berhubung mereka cuma lagi bertiga doang Yuki terlihat memberi kode pada abangnya Kuzeh lagi malas nanggepin kedonguan sang adik pun beralasan pengen jemput sang kakek Oh rupa-rupanya energi gak sih sayangnya si Yuki udah habis Dan perlu diisi ulang sama Kuzeh Setelah terus menyindir abangnya yang keseringan berduaan sama Alia Napakah Yuki yang ngambek sampai tiduran di meja kayak gini Dia akan terus ngambek sampai sang kakak mau memenjakannya Karena gak punya pilihan lain mau gak mau Kuzeh harus menurut Dan jangan kalian ngira ini akan jadi adegan romans komedi inces Antar dua entitas dongo Karena ternyata Setelah ditelpon oleh sang kakek Nampaknya Kuzeh yang menemui dan mendapati sang kakek Yang memakai outfit layaknya mafia minim budget Yah buat yang belum tau Si kakek yang punya nama Kuzeh Tomohisa ini adalah fans fanatik Dari segala sesuatu yang berbau rusia Kuzeh lalu nanyain dari mana ia dapat uang buat beli outfit mafia tersebut Setelah itu Napakah Kuzeh dan kakeknya yang lagi ngobrolin sang bapak Yang gak bisa hadir karena ada panggilan kedutaan Inggris Di tengah obrolan Napakah Alia yang keluar sama sang ibu Melihat hal itu seketika Kuzeh langsung panik Dengan kefanatikan sang kakek Setelah ibunya Alia yang punya nama Kujoakemi ini memanggil namanya Sontak Kuzeh langsung bersikap sopan Dan hal tersebut membuat buakemi ember tentang putrinya Yang selalu aja menceritakan tentangnya Dengan wajah bahagia Di tengah rasa senang mendengar hal itu Kuzeh baru sadar Bah Tomoh yang udah ngilang dan terlihat meraih tangannya si Alia Buat diajak jadi cucunya Bahkan memberinya restu untuk menikahi Kuzeh Di masa depan nanti Selepas pertemuan orang tua Napakah Mbak Tomoh yang ingin membahas soal Alia lagi Namun sesaat setelah Kuzeh menolaknya Napakah mereka berdua yang berpapasan dengan sang ibu Yang masih memalingkan wajahnya Dan tentunya hal tersebut Membuat kenangan masa lalu Kuzeh kembali Dengan kondisi serupa seperti saat ini Menyadari sang cucu yang belum bisa memaafkan sang ibu Bah Tomoh terlihat pasang badan Dengan cara berbahasa-bahasi dengannya Dan berakhirlah Alur cerita anime Rosy Dere episode ke 10 Jujur aja ini jadi episode terfavorit gua sepanjang 10 minggu ini berlangsung cuy Kenapa bisa gitu Alia mulai nunjukin emosinya ke Kuzeh Tanpa menggunakan bahasa Rusia Kakek dari bapaknya Kuzeh alias Tomohisa akhirnya muncul Tapi seriusan punya kakek macem pade Tomoh ini pasti seru banget cuy Pembawaan komedi yang disajikan di episode kali ini juga cukup banyak yang bikin gua ngakak Terkhususnya waktu Yuki minta dimanja sama Onisannya Tapi terlepas dari semua itu Satu hal yang bikin gua menobatkan episode kali ini Jadi episode terfavorit bagi gua Emaknya Alia Sering kali kita melihat mama di anime yang terlalu punya tampilan seorang gadis untuk seusia mereka Maksudnya gimana tuh? Lihat aja wajahnya beliau yang satu ini Apakah Kuzeh Akemi ini adalah gambaran untuk seorang milet dua anak? Kalau beliau ngaku sebagai Onesannya Alia dan juga Masha Gua yakin Bo banyak banget yang percaya Lo bang lu pecinta mirip kak bang? Gua kira lu pedo Sungguh sangat tungunya kalian ini cuy Hehehehe Peringkat kecintaan gua terhadap suatu entitas antara lainnya ialah Peringkat 1 Onesan Type Peringkat 2 Semi Loli Type Alias Dosuki harus di posisi legal dan ilegal Dan Peringkat 3 Semi Milep Type Alias dia antara Onesan dan juga Milep Itulah 3 peringkat kesukaan Wam 2 Sekian dulu video kita kali ini Kalau udah salah kata silahkan diambil positif aja Thanks for watching dan sampai jumpa Di episode ke-11 di minggu depan nanti Bye Bye Sari kata see teman Terima Sari kata Can ape selamat menikmati selamat menikmati